Timnas Brazil selalu menjadi tim favorit juara dimanapun turnamen diselenggarakan. Hal itu, tak lepas dari kesuksesan Brazil menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak Piala Dunia yaitu 5 trofi. Sejak memainkan debut Piala Dunia edisi pertama 1930, Timnas Brazil menjadi tim yang selalu lolos dalam 22 edisi turnamen 4 tahunan tersebut. Namun, sejak tahun 2002, Brazil justru gagal menembus partai final, termasuk di tahun 2014 saat mereka menjadi tuan rumah. Pencapaian terbaik mereka hanya menjadi peringkat keempat setelah disinggirkan Jerman 71 di semifinal. Kini, di Piala Dunia Qatar 2022, Brazil yang bertengger di ranking tertinggi FIFA, kembali masuk sebagai kandidat juara dengan sederet pemain bintang yang bersinar di Eropa. Lolos ke Piala Dunia Qatar dengan catatan mengesankan di babak kualifikasi zona conmebol, Timnas Brazil sukses meraih 45 poin. Hasil dari 14 kemenangan, 3 imbang dan tidak pernah mengalami kekalahan dalam 17 pertandingan. Tunggu bentar, yuk menyambut Piala Dunia Qatar. Dukung tiang favoritmu dengan membeli baju kaos, mumpung lagi ada disconi. Lanjut lagi yuk videonya. Lolos ke Piala Dunia Qatar sebagai salah satu tim terkuat, Brazil tergabung di grup G bersama dengan Swiss, Serbia dan kuda hitam Afrika, Cameroon. Melihat kekuatan tiga tim peserta lain, harusnya bukan masalah besar bagi Brazil untuk lolos ke babak 16 besar. Terlebih, mereka kini tengah dalam tren positif bersama dengan pelatih Leonardo Bacci atau yang akrab di Sapa dengan Tite. Sejak ditunjuk untuk melatih Timnas Brazil di tahun 2016, pelatih lokal asal Brazil itu sudah menjalani 76 pertandingan, dengan hasil 58 kali menang, 13 kali imbang dan hanya 5 kali mengalami kekalahan. Formasi 4-2-3-1 menjadi salah satu favorit Tite di beberapa laga terakhir Brazil. Belum menggunakan formasi tersebut, Tite cukup maniak dengan formasi 4-3-3 menyerang. Wajar saja, Tite sudah pasti memanfaatkan Brazil yang diperkuat banyak pemain sayap kelas dunia dengan formasi ini. Tite juga beberapa kali menggunakan formasi 4-4-2 dengan skema double pivot. Penggunaan formasi ini tentu saja ketika melawan tim-tim dengan kapasitas menyerang yang kuat dan cepat. Selain itu, keberadaan gelandang-gelandang bertahan Premier League seperti Kasemiro, Fabinho, Fred dan Bruno Guimaraes juga menjadi alasannya. Keberadaan mereka tentu menjadi kelebihan Timnas Brazil yang patut dimanfaatkan oleh Tite. Di posisi keeper, Brazil memiliki dua nama yang sama hebatnya yaitu Ederson Moraes dan Alison Becker. Kedua keeper tersebut sama-sama tampil memukau dalam beberapa musim bersama dengan Manchester City dan Liverpool di Liga Premier Inggris. Di posisi bet, tim Samba akan mengandalkan Danilo, Thiago Silva, Alex Teles, Eder Militao, Dani Alves dan juga Marquinhos. Bagi Marquinhos, pengalamannya selama 9 tahun mengawal lini pertahanan PSG menjadi modal bagus untuk menjadi pemain kunci di lini pertahanan Brazil. Selama memperkuat PSG, Marquinhos tampil sangat baik dan selalu menjadi pilihan utama lini pertahanan. Ia telah memainkan 363 laga dan mengantarkan PSG ke masa kejayaan dengan 7 gelar ligawan. Kemudian di posisi lapangan tengah, Timnas Brazil memiliki banyak nama bintang yang akan dibawa ke Qatar. Di antaranya ada Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, Fabinho, Bruno Guimaraes hingga Everton Ribeiro. Casemiro yang di musim ini memperkuat Manchester United masih akan menjadi andalan Tite karena pengalamannya di sepak bola Eropa. Selain itu, penampilan menawan Bruno Guimaraes bersama Newcastle United di musim ini juga bisa menjadi opsi terbaik di lini tengah tim Samba. Brazil juga bisa memakai Lucas Paqueta sebagai penghuni lapangan tengah tim Samba. Sempat bermain untuk Lyon di musim 2020-2021, Paqueta telah mencatatkan 76 pertandingan dengan mencetak 20 gol dan 13 asis. Dan untuk posisi depan, Brazil memiliki segundang pemain seperti Vinicius Junior, Rafinha, Rodrigo Goez, Anthony Santos, Ricard Lissen, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli hingga Neymar Junior. Semua pemain tersebut tampil menonjol di klubnya masing-masing. Neymar yang menjadi andalan di lini depan Brazil dalam beberapa tahun terakhir, diakini masih akan menjadi pemain kunci tim Samba di lini depan. Ketajaman pemain PSG itu memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Total, ia mencetak 100 gol dan 60 asis dari 144 pertandingan bersama PSG. Selain Neymar, pemain yang kini dalam puncak ketajamannya adalah Vinicius Junior. Nama Vinicius Junior banyak dibicarakan setelah penampilan briliannya bersama Real Madrid musim 2021-2022. Puncaknya terjadi ketika Vinicius mencetak gol kemenangan Real Madrid di final Liga Champions saat bertemu Liverpool. Dan pemain kunci terakhir yang bisa diandalkan tim Nas Brazil di Piala Dunia Qatar 2022 adalah Rafael Dias Beloli atau yang akrab disapa dengan Rafinha. Saga transfernya ke Barcelona, membuat nama mantan pemain Leeds United itu mulai melambung. Bermain di sayap kanan, Rafinha mencetak 17 gol dan 12 asis dari 67 laga bersama Leeds United. Rafinha bahkan mencetak 1 gol dan 2 asis di debutnya bersama Barcelona.